Temennya minyaknya rambut, yuk! Video kali ini aku gak bakalan dandan soalnya aku belum mandi Aku mau keramas, aku udah 7 hari belum keramas, udah seminggu As you can see, ini agak-agak lepek Siapa sih? Tapi bukan lepeknya yang jadi masalah, melainkan Baunya kayak mayat, beb, kayak bau mayat Mau gak mau gak bisa ditunda lagi, aku harus keramas hari ini Tapi seperti biasa, sebelum keramas, aku akan minyakin rambut dulu Sisir dulu pake sisir kayu Biar sekalian kayak mijat kepalanya gitu, mijat kulit kepalanya Ini ya, karena aku udah lama gak keramas, jadi rontoknya tuh lumayan banyak Dan it's totally fine, totally normal Gitu, kita sisir beberapa menit Udah selesai sisiran, aku sekarang mau pake hair oil Aku lagi pake hair oil dari Lash Boss Ini tinggal sedikit, keliatan ya Aku udah mesti beli lagi Aku suka sama hair oil ini karena dia Apa ya, sebenernya kalau buat rambut rontok atau menumbuhkan Aku gak tau pasti ya sebenernya tuh dia bekerja atau enggak Cuma yang aku bisa melihat perbedaannya adalah Ketika aku pake ini, rambut aku tuh jadi kayak halus banget gitu Bahkan si pacar aku tau bedanya Aku tuh keramasnya minyakin rambut atau enggak Karena pernah aku waktu itu gak pake ini sebelum keramas Terus, apa namanya Pacar aku tau bedanya gitu Kalau aku lagi gak pake si hair oil ini Ini kita ambil di pipetnya Terus, di bagian kulit kepalanya pake Tiga tetes Terus, ke next section Aku biasanya sedua buku jari ini Kita ambil segini Pake lagi tiga tetes Lanjut Tiga tetes Lanjut lagi Tiga tetes Bagian sebelah sini juga Kita mulai Aku sekarang udah gak bikin sendiri minyaknya Karena males aja sih Udah males ribet Jadi sekarang aku lebih pake yang beli jadi aja gitu loh Udah gitu kan dia juga gak terlalu mahal Kayaknya seinget aku harganya cuma 90 ribuan Gak sampe bener-bener 100 ribu gitu Terus, kita ambil lagi satu pipet Dan ditetesin Randomly di belakang kepala Terus, kita ratain pake tangan Seperti itu Nah, untuk dibatang rambutnya Aku juga bakal pakein Kira-kira Satu setengah Sampai dua pipet Untuk di seluruh rambutnya Kayaknya dari bawah ke atas Oke Kayaknya banyak dari Lolo Pade Yang takut pake hair oil Karena rambutnya Gampang lepek Lala lili segala macem Takut susah bilasnya Aku sih, Alhamdulillah gak pernah ngalamin hal itu ya Biasanya aku setelah hair oil Aku keramasnya tuh dua kali Shampoonya Untuk cara aku keramas Juga udah pernah aku post Di shorts Kalian cari aja Udah deh gitu doang Abis ini kalian pigit-pigit aja Selama 10 menitan Terus abis itu nanti Didiemin Selama setengah jam Sampai satu jam aja Kalo usah lama-lama Jangan dibawa tidur Karena kalo dibawa tidur Nanti si oilnya Akan menyumbat Pori-pori kulit kepala kalian Dan itu bisa menyebabkan Rambut rontok Dan juga ketombe Dan Masalah jamur-jamur gitu juga Jadi jangan lama-lama Bebku Oke Bebku Terus kalo udah Ini aku gak akan Terlalu pijat Soalnya abis ini Aku mau steam kayak biasa kan Kayak di video aku yang dulu Aku akan steam Pake itu Dan kalo kalian pake alat itu juga Di steamnya cukup 20 menit aja Jangan terlalu lama Okur Nah biar videonya gak terlalu singkat Ini diikut dulu aja deh gengges Biar videonya gak terlalu singkat Aku juga mau ngomongin Hair product yang lagi jadi Favorit aku Sekarang ini Oke Sebentar Produk pertama yang aku Mau sebutin adalah Shampoo Shampoo aku pake dua Sekarang masih pake Head and shoulders Yang anti hair fall ini Gak ada alasan khusus sih Kenapa aku suka pake ini Ya karena suka aja Karena aku merasa Dia cukup membersihkan Udah gitu Cukup mengaruh juga Untuk rambut rontok aku Udah sih gitu aja Terus shampoo keduanya Aku pake dari lab on Ini juga udah mau abis Karena aku Pake berdua sama pacar aku Tapi ini lumayan irit ya Aku udah beli ini tuh lama banget Dan belum abis-abis Karena pakenya juga cuma dikit banget sih Kalau aku Paling kalau untuk rambut aku Aku pakenya Satu sampai satu setengah pump aja Gitu Kenapa bisa sesedikit itu Kalian liat aja di Shorts Cara aku keramas Terus abis keramas Biasanya aku pake conditioner Conditionernya aku pake Pantene yang Miracle something Aku lupa Karena produknya lagi abis Di aku Dan sekarang ini Aku lagi pake L'Oreal Elceph Total Repair 5 Sebenernya dia ini Hair mask ya Cuma gapapa Aku jadikan conditioner aja Gak bikin letek Atau gimana-gimana Tenang aja Udah gitu Udah selesai semua Abis itu rambutnya Aku Tekan-tekan Pake anduk microfiber Karena anduk microfiber itu Lebih Gentle ke rambut kita Daripada anduk Cotton biasa Terus Abis itu Biasanya aku pake Lift and conditioner Yang spray Biasanya aku pake dari Macarizo Cuma lagi-lagi Itu abis Sekarang ini Jadi sekarang Aku pakenya Cuma yang teresame Sebenernya ini tuh Heat protectant ya Heat protectant Tapi karena dia Katanya punya 5 benefits In 1 system Aku mikir kayaknya Dia juga berguna Sebagai lift and conditioner Jadi aku pake aja Kayak gitu kan Karena rambut aku Panjang Lumayan panjang ya Hitungannya Aku pake cuma Di 12 titik aja Not too much And not too little Aku udah pernah Bilang juga Kenapa aku Nggak pake Heat protectant itu Banyak-banyak Sedikit aja Terus abis pake Heat protectant Aku biasanya ratain Pake my one and only Wet brush I love this brush So 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 much Karena dia bener-bener Nggak bikin rambut aku Rontok berlebihan Dia tuh nariknya Pelan-pelan banget Alus banget Dan ininya tuh Bener-bener Elastis banget Cuma yang aku Nggak suka Dia tuh suka Keliatan kayak ada Kotoran Kayak ada lean Lean Nggak jelas gitu Aku nggak ngerti Kenapa Kayaknya kalian semua Yang pake white brush Juga paham ya Maksud aku gimana Jadi ini tuh Bukan kotor Dari rambut aku Beb Abis itu Kita punya Sisir blow Ini sisir blownya Kalau nggak salah Dari Dari mana ya Aku lupa deh Nggak ada yang kayaknya Ini nggak ada brandnya Aku belinya online Di Oren Kalau kalian Mau Nanti aku taruh Linknya di deskripsi Di bawah ya Ini ukurannya berapa Aku udah lupa Pokoknya aku pakenya Yang ini Agak gede Karena rambut aku tebel Dan lumayan panjangan Jadi Agak menyita waktu Kalau misalkan Aku pake yang kecil Ada juga sih yang kecil Ini Ini dari aku Kuliah Kayaknya Aku pakenya Yang ini Pena digigitin Sama anabul Aku juga dulu Cuma Aku kayaknya Lebih suka yang ini Karena dia Ini tuh Si bagian badan Sisirnya Itu dari Ceramik Jadinya Lebih menghantarkan Panas Kalau ini kan Nylon gitu ya Jadi dia nggak Nggak yang Menyimpan Dan menghantarkan Panas Sebaik yang ini Gitu Gitu aja Kayaknya hair dryer Aku masih pake dari Tuft Kalian perlu liat Nggak? Hair dryernya yang ini Tuft Ini kayaknya 600 Watt Tapi I'm not so sure Juga Ini ada dua pilihan Kecepatan Dan dua pilihan suhu Tiga sih sebenarnya Jadi dingin Hangat Sedang Dan dinginnya tuh Bener-bener berfungsi Yang dingin aja gitu Kayak kipas angin Bener-bener Nggak ada hangat ya Sama sekali Jadi aku suka banget ini Catokan My new favorite Yang dari pacar aku ini Pas aku ulang tahun kemarin Ini dari Rapid Yang blooming series Blooming slaytener Abis itu Abis hair dryer Atau catokan Aku biasanya pake hair oil Hair oil yang aku pake Biasanya Nggak biasanya sih ini Sebenernya lumayan baru Dan aku suka Sama ini Ini dari Tresemme Yang bone repair Pepti bone Number five Eh Number four Serum Ini menurut aku Bagus Enak Nggak bikin lepek Tapi memang Aku pakenya Nggak banyak sih Kayak cuma Seperempat pump Tapi aku pencetnya Kayak dua kali Gitu Gitu aja sih Terus kalo Malem sebelum bobo Aku pake White brush lagi Untuk sisir Terus Aku pake Ini Kalo aku merasa Rambut aku lagi kering Ini dari L'Oreal Yang extraordinary Pasti kalian tau lah ya Ini Aku pake ini Sebelum bobo Abis itu Rambutnya aku pakein bonnet Tapi karena bonnetnya lagi dicuci Jadi nggak bisa diliatin Beb Gitu aja sih Sebenernya untuk hari ini Videonya Sebentar ya Nggak apa-apa lah ya Karena kalo kepanjangan Juga kalian Bosen nanti nontonnya Ya kan Semoga kalian terhibur Semoga kalian terbantu And until I see you guys again next time See you guys Cheers